Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebelum merajutkan kajian kita Terlebih dahulu mari bersama-sama membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 minimalan itu ada media-media ini ada petugas media ini pakai duit akhirnya kita menyadari bahwa kita ini tidak mampu apa-apa sehingga disini saya pernah mengajak kita untuk menyadari inilah saya anak lo iku atawasalu gawelantaran sopaku lo ilaika menuju banjenengan bifangkri dengan kebutuhanku ilaika kepada banjenengan dengan seluruh kekurangan saya dengan kebutuhan saya kalau ibaratnya ngomong-ngomong aku harus tukupu macam tu mbak iku atau mbak iku tapi tu mbak iku duit-duit tapi di balek nonne wakaifah atawasali ilaika wakaifalan ajusbundi artinya tidak mungkin atawasalu gawelantaran sopaku lo ilaika ada tempanjenengan bagaimana saya bisa menggunakan wasilah ilaika jumatan panjenengan dan biman lawan barang waka mutawiman iku mukhalun mukhal mukhalun mukhal anyasila ilaika datang panjenengan berarti gini loh kalau saya mau mengambil mau menuju banjenengan aku butuh kendaraan nah betul jadi wakil harum moral butuh kendaraan lalu bagaimana kendaraan itu bisa saya gunakan wakil kendaraan itu gak mungkin sampai temjenengan nah itu kan sesuatu yang benar-benar kita kelemah mau masuk soal kepada Allah tapi si jindu ini hanya kefekiran kemelalatan jadi kebutuhan ku lo kemenjenengan itu sebuah diulunggu wasilah tapi bagaimana kefekiran itu bisa digunakan bahwa kefekiran itu sesuatu yang tidak ada artinya gak bisa digunakan untuk sampai kepada kepanjenengan amasku ilaika ahali wahuwa amasku ilaika ahali wahuwa layahfa'alaika amasku ulang utawa katus murji kula wadul berarti wadul wadul itu melaporkan kesulitan wahuwakil wahuwa wahuwakil ilaika datang panjenengan hali yang tikah kula wahuwautawih hali ikulayahfa boleh samar alaika datang panjenengan jadik kalau kewadul ini kalau kewadul ini kalau kewadul itu mampu ngetik jadi diwasa ngomong kumus kedisian Al-Khaifah Utar Jimu Al-Khaifah Kaya Opo Utar Jimu menjelaskan ulo ilai kadar terpajen dengan bimakoli kelawan ucapan ulo upamikulah jematur menjelaskan keadaan ulo ngetel lho Gusri ulo niki butuh ngetel, butuh ngetel, butuh ngetel lho bapa iku ya percuma kulo iso ngomong ini kusik ngomong ini ke jenengan biaba jadi wa wa minka wa ilai ka wa wa utawi ucapan iku minka sakeng panjenengan wa ilai ka lang datang panjenengan jadi pun tek kulo ini buat ngetel nopo-nopo kulo ngomong ini kukai tulungan di jenengan terus kulo ngatur ngadep ke jenengan ini kukai di jenengan sehingga ada batang jadi ucapan manusia itu dari Allah kepada Allah jadi ini seolah usah awakmu menganggap Allah asalnya gak tau terus kulo rapur kulo bengerti ini pun kaset jadi kulo matur kulo bengerti amkaifaya khibu amali amkaifaya khibu amali amkaifaya khibu kadaspundi takibu kecewa sopokulo atau gak galakan sopokulo katanya merasa tidak tercapai takibu kecewa sopokulo amali impiro-piro cita-cita kulo wajahane utawi amali iklukot kok kok kufidat temen-temen us nyampek kok kufidat temen-temen us dipekaaken aku amali iwaitada tempat jenengan kasalannya omong gunanya nopo kulo merasa kecewa bahwa cita-cita saya akan gagal itu nopo gunane wak cita-cita kulo ni kumpun nyampek kejenengan kejenengan pun janji ini akan memenuhi apa yang saya inginkan kan kufidat jenji waktu pasrah mesti tak selesai ini berarti kan kumpun nyampek kejenengan jadi kulo nopo tenusa merasa khawatir bahwa keinginan saya akan gagal ini ngarani wah gak hasil karbu waktu kami menuduh bahwa Allah itu tidak menepati janji itu amkaifah latuksinu ahwali wabika qawmat wa ilaika amkaifah utawi kadosbundi latuksinu memperlakukan atau membagusipan jenengan akhwali yang pira-pira teka kulo maksud jenengan betul-betul ngapi keadaan kulo wabika qawmat keadaan kulo itu sedet muncul dikran tempan jenengan sehingga keadaan kulo dan tujuan akhwali itu keadaan kulo keadaan kulo keadaan kulo keadaan kulo keadaan kulo jadi selama kita ini menghadapnya kepada Allah benar-benar merasa tidak mampu dan tidak punya apa-apa dan yang punya dan bisa hanya Allah maka sebenarnya kita tidak perlu orang-orang tidak perlu khawatir tidak perlu kecewa tidak perlu ragu bahwa semua mesti akan tercapai disini ada penjelasan yang disampaikan oleh Syarron Donald Guti karena harta hidul miniftikori ilaika wasilatan dirahmatika di kasus yang saya sedang kita alami itu adalah memanfaatkan kemelalatan untuk menjadi sarana memasuki rahmat Allah biar lucu ketidakmampuan digunakan untuk menghadap kepada Allah itu kendaraannya mogok tapi bikin sowan itu kan sesuatu yang tidak bisa diandalkan kita ini tidak mampu kalau tidak mampu kok kepengen itu orang duit-duit pengen tuku orang duit mano pengen rabbi kok bisa ngelungkir sehat emangnya ngelungkir aja jadi taruhnya jadi pengen oleh rahmat Allah tapi kurun wadhan enggak ngelungkir aja enggak semuas tangi saya ditekati ya gitu gue kasih ketok 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 kekamar kekabeng bisa turut-turut itu jadi saya kira cabri jam as yang buru cabri orangnya bisa jituh dan beluk karena bisa ada saka padahal jenis puji atau suwi ini apa pantat ya salat 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 gelomba tapi kebanyakan orang matah ya jangan gue apa yang gue andalkan apa yang diandalkan ya ketidakmampuan itu akhirnya tetapi si jenengi penghubung si jenengi penghubung itu kan harus lebih dekat daripada yang dihubungkan gue harap-harap suantiyahi ya paling tidak gue terbut ngomong kalau santri ini si dan si jenengi penghubung ya dia yang menjawab untuk menjadi perantara sehingga ada nilai kedekatan ya minimal takut pucah sehingga mengharap dalam Pak Yahya penghubung itu ada ketunjuk mungkin dalam dan si jenengi penghubung anak mau penghubung mau cekat macam-macam Pak kenapa mas Pak Yahya penghubung itu sebuah piye itu tetapi takut jadi ketidakmampuan itu gak layak untuk dijadikan sarana menuju Allah dan itu tidak mungkin jauh sekali kalau kefikiranmu kau gunakan untuk waslah menuju Allah mungkin karena apa sebenarnya Allah itu sudah lebih dulu tahu apapun yang sudah kau inginkan karena apa sebenarnya Allah itulah yang maha kaya tidak membutuhkan wasilah sebenarnya Allah itu di malingi langsung malingi orang 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 mengaku pertimbangan reno-reno orang kalau dijalungi di malingi ini orang saja doa itu bukan alatmu untuk menggerakkan kehendak Allah hati-hati ya orang itu masih punya anggapan bahwa ikhtiar doa itu seakan-akan alat untuk menggerakkan kehendak Allah dan ini untuk caranya laku semuanya kuasa di mana Allah mestinya terbalik kamu berdoa itu digerakkan oleh oleh Allah itu mestinya begitu itu ya anturah anna minal haki adu bashirat tawajuh ilaika dunawa sitim faasku ilaika ahali maka 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 jenengat ikum pun ngerti sedoyok kesulitan Allah jenengat berbesar maka sedajih kebutuhan Allah terus gunanya apa kalau terus wadul wadul kusti kalau sampai sakit kusti kalau sampai butuh duit kusti kalau sampai di fitnatian kalau menggunakan gunanya apa Allah ngerti apa jadi sudah selesai Allah sudah tahu semua jadi sampai pun sampai yang meneluh 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 menuju Allah mengaturkan kesulitan kepada Allah agar ditolong itu sebenarnya tidak ada gunanya artinya tidak ada fungsi dalam rangka menyelesaikan masalah tapi justru yang terpenting bukan itu apa untuk mengembalikan posisi dirimu sendiri bahwa kamu tidak mampu sebenarnya jadi wawakui sejenin ibadah itu bukan ngepojisi lah bukan ngaturi Allah kadang-kadang ada perasaan bahwa aku tak ngaturi sujud aku tak ngaturi luku ngubil suargo kadang-kadang kita punya anggapan seperti padahal itu tidak juga jadi seluguh sujud itu yukar ingani Allah suargo itu yukar ingani Allah kesulitan itu juga dicatangkan oleh Allah sehingga kamu menghadapi kesulitan Allah sudah tahu kesulitan Allah dan yang mampu menyelesaikan kesulitan itu juga hanya Allah jadi keadaanku ya Allah itu sudah tidak ada yang terlewatkan semua engkau ketahui lalu kalau saya harus berucap menyebutkan apa yang saya alami dengan ucapan ucapan itu pun sebenarnya tidak ada gunanya untuk memperjelas di hadapan Allah untuk untuk ini aku tak matur mengerti ini orang-orang tidak perlu itu sejak ini aku matur itu pun bisa matur kamu bisa mengubah itu kalau itu kamu anggap sebagai alat untuk mencapai cita-cita anggapan itu juga salah lagi untuk mencapai cita-cita ya karena agar Allah itu saja lalu bagaimana mengucapkan doa harus diucapkan itu hanya untuk menampilkan dirimu bahwa kamu sebenarnya tidak tidak bisa justru kamu matur itu untuk menghayati merasakan bahwa saya tidak bisa kemudian langkah yang ketiga kalau kamu punya harapan punya cita-cita lalu ada kekhawatiran cita-citaku tidak hasil dugaan-dugaan negatif seperti itu itu tidak benar juga makanya kamu berdoa berdoa kepada Allah jadi berdoa kepada Allah tapi lebih dulu kamu harus lebih dulu yakin bahwa Allah itu menyiapkan hijabah jadi sering bagaimana saya menghormati saya menghormati ini undangan diuntang kontak dilan saya menghormati itu saja ini kalau menghormati diuntang 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 saya saya diuntang saya diuntang 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 itu diuntang itu malah sudah berdoa diuntang jangan berdoa diuntang semua kebutuhan calon undangan disiap saja saat apet itu masih tonton berdoa sore diuntang 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 berkat coba boleh mengalami diuntang berkat diuntang diuntang itu maksudnya begitu kalau Allah menyuruh kamu berdoa Allah itu sebenarnya sudah menyediakan hijabah lebih dulu dari mana kita tahu bahwa lebih dulu dia jangan nangan ngaguh pemikiran segi sejajah jernih untuk umum ini untuk umum kodun dumo sirokabe coba penggawian dumo itu siapa yang melakukan untuk umum dumo